Passoalan panggedena nilisang harapan kuusaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM mangrupa pemasaran. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakar Niwan Nambraken bikin ngungkulan etapa soalan e-commerce boga peran penting. Samalah kiwari kelawan jumlah pengguna internet di Jawa Barat anungah hontas 88 persen, iwa ngerong e-commerce boga pengaruh tepika 50 persen bikin ngarojong tumuh na UMKM di Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakar Niwan Nyecesken, kiwari UMKM di Jawa Barat jumlah na lewiti se-80 persen. Kukituna wajar upapa pangarentah Provinsi Jawa Barat Miha KUMKM bikin ngaronjat ken karahharjaan masyarakat. Senajan gitu UMKM nyang harapan passoalan dina widang pemasaran. Dinam prona kiwari mangrupa jaman digital, hari prak-prakan masar kenana oge kudu dilakonan kalawan digital. Eta halte dibuktikan kupangaruh e-commerce anungah hontal tilupuluh-tilupersen bikin ngarojong tumuh na ekonomi di Sakuliah Jawa Barat. Kiwari ngaliwatan jumlah numara ke internet di Sakuliah Jawa Barat anungah hontal tepika 88 persen, iwa ngerong e-commerce mengaruhan tepika 50 persen lebah ngarojong tumuh na UMKM di Jawa Barat. Kemarin aja sekitar 33 persen, bahkan sekarang orang itu dengan internet hampir 98 persen di Jawa Barat pengguna, maka kemungkinan nanti akan lebih meningkat lagi, mungkin di atas 50 persen. Makanya kita akan dorong terus pengetahuan, praktek dan lain sebagainya, dan apabila ada AHA yang perlu fasilitasi Pemprov, itu akan kita fasilitasi. Dan ini sangat membantu Pemprov untuk bagaimana mempercepat kejahatan masyarakat Jawa Barat. Lian tikitu, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal mayeng nyayagakan fasilitas, anjokkenen ngawagan pangawruh turta pembinaan pikin UMKM, sangkan mampu ngaronjatgen karaharjaan masyarakat, turta ngurangan jumlah kamiskinan. Riyadi Rifki, Budi Hartati, Bandung TV